kemudian yang kedua poin yang kedua masih penjelasnya Ibn Luqayyim rahimahullah ta'ala hidupnya Allah azza wa jalla selamat dari kematian ngantuk dan tidur tadi udah disinggung ya jadi Allah hidup maka selamat dari kematian juga saudara aja mati yaitu ngantuk dan tidur Allah tidak ngantuk dan tidak tidur kemudian koyumiyahnya senantiasa mengurus mahluk dan kekuasaannya selamat dari capek dan letih kita ngurus kawan kita kita ngurus apa yang merupakan kesibukan kita, apa yang merupakan tugas kita, ada rasa letih ada rasa jenuh ada rasa capek Allah mengurus segala-galanya kayumiyah mengurus segala-galanya gak pernah merasa capek gak pernah merasa letih wala yauduhu hifzuhuma penjagaan langit dan bumi tidak menjadikan Allah capek wala yauduhu hifzuhuma penjagaan terhadap langit dan bumi tidak menjadikannya letih tidak menjadikannya capek Allah assalam selamat dari capek dan letih kemudian ilmunya selamat dari terlewatkannya sesuatu ilmunya sempurna jangankan sesuatu yang sudah terjadi sesuatu yang belum terjadi itu ada dalam meliputannya sehingga bagi Allah sama saja sesuatu yang terjadi ataupun sesuatu yang belum terjadi sesuatu yang tersurat atau sesuatu yang tersirat sesuatu yang tampak atau sesuatu yang tersembunyi alimul gaibi was syahadah dat yang mengetahui perkara gaib dan dat yang mengetahui perkara yang tampak gak ada bedanya jadi mungkin kalau kita baca Al-Quran ada seseorang yang bertanya ya Allah disebutkan alimul gaib alimul gaib was syahadah dat yang mengetahui perkara yang gaib dan dat yang mengetahui perkara yang tampak kenapa mesti disebutkan dat yang mengetahui perkara yang tampak Yang gaib saja diketahui kok Apalagi yang tampak Kenapa mesti disebutkan dua-duanya begini Apa enggak pemborosan bahasa Bukan pemborosan bahasa Alimul gaib wasyahadah Dat yang mengetahui perkara gaib Dan dat yang mengetahui perkara yang tampak Disini untuk Menegaskan Allah berbeda dengan manusia Manusia perkara yang gaib Dan tampak tidak sama Mereka mengetahui perkara-perkara yang tampak Tapi tidak demikian dengan yang gaib Bagi Allah Gaib ataupun tampak Sama saja Karena ilmunya sempurna Maka ilmunya tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan Kalau orang Pakar kayak apapun Ahli kayak apapun Sampai enggak perlu Buka buku petunjuk Karena sudah sangat Gelotok di luar kepala Bahasa kita kan begitu ya Kemudian mengerjakan sesuatu Ada saja yang kelewat Loh ya Allah kelewat ini Loh kelewat ini Wah kurang ini Padahal Sudah luar biasa pakarnya Nah itu namanya ada sesuatu yang Sifatnya kurang Allah Assalam Ilmunya Selamat dari Terlewatkannya Sesuatu Terima kasih Terima kasih.